Oke, cek ya teman-teman ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah berada di hari pertama kita belajar tukel. Tadi sudah kita belajar bagaimana teman-teman bisa mencari sebuah keyword terus juga mengklasifikasikan soal. Klasifikasi soal ini penting karena teman-teman akan bisa menentukan mana cara menjawab yang benar. Pun dari keyword itu juga mengurangi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan kita dalam menjawab soal. Langsung saja kita bahas untuk soal hari ini. Pertama, teman-teman ya, kita langsung ke soal saja. Koin di line 1. Berarti koin di line 1 ini dia. The word laser, jadi kata-kata laser itu was coin. Sebagai akronim atau singkatan dari Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Berarti laser itu adalah sebuah akronim. Maknanya apa? Created, mentioned, understood, discovered, understood atau discovered. Jelas discovered bukan? Understood juga bukan. Maka tinggal created atau mentioned. Apakah disebut atau dibuat. Karena ini memang laser itu dari akronim ini. Berarti maknanya adalah created. Nah, pola ini namanya adalah vocabulary in context question. Atau saya singkat biasanya vocab question saja. Maka jawabannya ini adalah alpha. Nomor 1 adalah alpha. Oke, nomor 2 sekarang. Intervention. Intervensi ini sudah bukan lagi bahasa yang susah. Sudah seperti bahasa Indonesia. Dan intervensi lah. Biasanya seperti itu. Ini juga termasuk vocabulary in context question. Dan intervensi. Nah, maknanya apa? Jelas in? Influence. Ya kan? Nah, jangan coba-coba emang intervensi loh. Ya kan? Nah, jangan coba-coba in? Influence. Ya. Nah, nomor 3. Ini it. Itu ini mudah ya. Karena ada tulisan reverse. Semua yang namanya reverse. Dia akan balik pada reference question. It di line 5. It, it di line 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini dia. Sudah jelas di sini. Sudah ada it. Dan dia adalah sebagai subjek. Karena dia jatuh setelah because. Nah. Stimulated emission is different because it. Jadi, apakah ada emission? Kita cek emission. Oh, ternyata enggak ada. Kalau yang non-perlentikan enggak ada, kita maju lagi ke atas lagi. Intervention without. Oh, ini ada koma. Berarti hilangkan saja. Ya kan? Semua yang ada koma. Jangan dianggap. Ya. Them self excess energy. A, B, C, D, energy. Ya. Jawabannya adalah bravo. Ya. Gampang sekali. Itu adalah reference question namanya. Ini belum kita ganti. Namanya reference question. Nomor empat. Without the following statement best describes a laser. Ini adalah faktual question. Kita cek. Yang jelas. Yang dipertanyakan itu adalah a laser. Mana tadi ini dia? Laser itu ternyata ordinary light. Blah, blah, blah. From blah, blah, blah. Ada dua koma. Hilangkan saja. Anggap dia tidak ada. Is emitted spontaneously when atoms or molecules get rid of excess energy by themselves. Emitted atom, molecule, excess energy. Nah, ini dia. Stimulated atom, molecule. Emited light. Nah, sudah jelas di sini. Keywordnya di sini. Maka jelas jawabannya adalah alpha. Gampang sekali, dong. Next-nya, nomor lima. Why was town's early work with stimulative emission done with microwaves? Ini juga faktual question lagi. Town's early work. Jadi ini jawabannya. Oke. Kita kini keywordnya. Done with microwaves. Nah, ya. Kita cek town's early work. Oh, ini dia ternyata. Charles H. Towns. Kenapa kok dia itu work with microwaves? Ini dia. Work with microwaves. Ini town's. Terus early, tadi mana? First. Which have a much longer wavelength. Ternyata microwaves. Ya. Yang teman-teman temukan di dapur-dapur itu. Have a much longer wavelength. Ada nggak a much longer wavelength? Nah, ini dia. Longer wavelength. Ya. Lagi-lagi bonus ya. Siapannya adalah? Bravo. Gini doang. Ya. Maka teman-teman harus memang cepat. Ncari jawabannya. Lagi teman-teman di berwaktu, teman-teman nggak selesai. Ya sama aja bohong. Gitu loh ya. Makanya mungkin kadang teman-teman merasa. Loh kok cepat banget ngerjainya? Ya memang harus cepat. Gitu loh ya. Teman-teman santai-santai ngerjainya. Ya. Keburu waktu habis. Kita cuma punya waktu 55 menit untuk 50 soal. Berarti teman-teman cuma butuh atau diberikan waktu 1 menit untuk 1 soal. Enggak pasti seperti itu. Jadi ya memang harus cepat. Maka teman-teman harus cari keyword-keyword. Nomor 6 ada except. Ya. Nah. Lagi-lagi si Charles Towns tadi. Kayaknya work. Ya. Ini ada kita. With all following except. Ternyata si Charles Towns itu bekerja dengan semua yang disebut ini kecuali apa. Tadi microwave sudah jelas kita bahas di atas. Berarti ini pasti benar. Ingat-ingat. Negative question. Berarti kita nyari soal yang salah. Ya. Namanya ini. Negative question. Microwave jelas benar dong. Ya. And build a device. He called a master for microwave. Ada master. Apa itu master? Kita enggak peduli juga. Yang penting wadi ada master. Ya. Tinggal stimulated emission atau light amplification. Ya. Stimulated emission atau light amplification. Masternya sudah kita sebut di sini. Ya. Oh. Ternyata ada stimulated emission. Nah. Berarti stimulated emission. Nah. Ini dia. Stimulated emission. Maka jawabannya yang tidak ada adalah cara Charlie. Mudah gitu doang. Ya. Makanya kalau teman-teman masih ngeresuloh gitu ya kan. Reading susah. Reading susah. Ini. Bahaya sekali gitu ya. Padahal. Ya. Cuma gini-gini aja. Soal reading. Next. Nomor tujuh. Ya. Lagi-lagi ini adalah factual question. Tahun berapa? First master built. Ya. Jelas tahun yang jadi pertanyaan. Ya. First master. Langsung fokus sama first master. Tadi kan nyamakan sini. Berarti pasti di bawahnya dong. Nah. Ya. Ini dia master. Although he thought of the key idea in 1951. Ternyata master itu pertama kali ya dicetus. Ya terfikirkan lah. Itu di 1951. Satu. The first master. Nah ini dia. Ya keywordnya. Ya. Was not completed until a couple of years later. Berarti 1951 itu belum selesai. Belum complete. Ya. Sampai dua tahun setelah. Setelahnya. Berarti 1951 ditambah dua. 1951 ditambah dua. 1953. Berarti jawabannya cuma Charlie. Lagi-lagi terlalu mudah ya. Cuma gini dua. Ini untuk nomor tujuh. Nomor delapan. Di line dua dua. Emerge di line dua dua. Sudah satu dua dua. Oh ini dia. Kadang kita gak tahu ini vocabnya apa. Cuma kan kita bisa ngira-ngira. Konsep key-nya itu bla-bla-bla tahun 1957. Berarti baru ada konsep. Berarti kan baru terfikirkan. Ya kan. Baru ada. Ide itu baru ada di tahun 1957. Increase. Masa naik. Conclude. Masa sudah kita menyimpulkan. Success. Masa sudah sukses. Baru muncul idenya. Berarti appear. Ini juga vocabulary in context question. Maka jawabannya adalah delta. Sembilan. Outline. Duh bikin outline dong teman-teman. Kalau masih kuliah. Bahkan teman-teman sekarang masih SMA pun sudah bikin. Ayo bikin outline gitu ya kan. Outline itu adalah draft gitu ya kan. Berarti assigning bukan studying. Bukan checking. Bukan berarti summarizing. Nah berarti intinya itu loh. Summarize-nya ini loh. Outline-nya ini loh. Pola-polanya seperti itu. Untuk nomor sembilan. Next-nya nomor sepuluh. Why do people still argue about who deserve the credit for the concept of the laser? Kenapa sih orang-orang itu masih berdebat aja. Mereka masih menggunjingkan. Kayak ini ya. Siapa sih sebenarnya who yang pantas mendapatkan kredit untuk konsep dari si laser? Kita cek. Jangan dijawab dulu ya teman-teman. Cek dulu ya. Mereka blablabla. Ini outlining. Ah ini dia ternyata. 30 tahun setelahnya orang-orang itu masih berdebat siapa? Yang seharusnya itu pantas mendapatkan kredit untuk konsep. Kenapa sih? Kok sampai setelah 30 tahun mereka masih berdebat kan itu jadi pertanyaannya. Ternyata key konsepnya, 1957 si Tom sama si Arthur Scalo itu, wrote a long paper. Dia yang menulis paper yang panjang kali. Outlining the condition needed to amplify, stimulate the emission of visible light waves. Tetapi at the same time, di waktu yang sama, similar ideas. Ternyata si Garden Gold, dia juga punya ide yang sama. Dia mencetuskan ide yang sama. Dan dia malah menulis dalam seri of notebooks. Jadi ada beberapa orang yang memang fokus sama laser. Kita cek ya. Untuk researcher notebook, jelas bukan dong. Masa notebooknya hilang. Surahwiper, budafuwi. Nah ini dia ada sentang. Tadi sudah ada. Ini juga factual. Question. Ini jawabannya. Adalah. Bravo. Terlalu mudah. Jadi cuman gitu-gitu aja. Dalam artian apa? Teman-teman harus ketemu keywordnya. Harus ketemu keywordnya. Nah ini next dia. Nomor 21. Panel painting common in 13th and 14th century Europe involved a painstaking laborious process. Proses yang benar-benar melelahkan banget. Kita cek dulu soalnya aja. What aspect? Ternyata langsung factual question. Ada what aspect? Aspek apa sih sebenarnya? Yang dibahas oleh passage. Aspek dari panel painting apa? Yang dibahas dari passage. Panel painting, blah, 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 involve a painstaking laborious process. Who don't plan were joined? Oh ternyata papan kayu itu di-join. Covered with gesso to prepare the surface of painting. Oh ternyata ini lagi pembuatan. Maka kita cek. Wah iya productionnya. AB jelas salah. Restorasi itu yang sudah lama-lama teman-teman di-restore lagi. Jadi kalau teman-teman sering buka YouTube. Banyak kan sekarang restorasi-restorasi. Ada penggiling daging tahun 1800-an. Banyak lah pokoknya. Maka jelas bukan restorasi. Tapi adalah sebuah produk-produksi. Oke, next. Nomor dua belas. According to the passage. Berarti according to itu adalah pola faktual question. What was the first step? Langkah pertama in making a panel painting. The first step. Tadi kita sudah sampai sini. Ternyata step-nya adalah wooden planks were joined, covered with gesso to prepare the surface for painting. Nah, jadi apa papan-papan kayu itu dijadikan satu untuk dijadikan sebuah surface. For paint for painting. And then, berarti kan kalau sudah ada and then kan sudah mengacu pada langkah selanjutnya. Nah, ya. Makanya hanya ini langkah satunya. yaitu wooden planks were joined. Ya, ini dia. Preparing planer. Dari mana prepare? Ini dia. Prepare the surface for paint painting. Jadi preparing. Lagi-lagi, ini terlalu mudah. ya. Ya. It di line empat. It di line empat. Satu, dua, tiga, empat. Rewind it with gins. Ya. Nah, polanya adalah it. Ya. Maka kita akan mencari noun. Ya. Atau ini adalah pola reference quest. Reference question. Saya bilang jangan pilih pola yang ada width-nya. Karena ini bukan pola utama dalam sebuah kali-kalimat. Ya, teman-teman. Kalau sudah belajar grammar, grammar dasar saja. Maka dari sini kan teman-teman tahu. Bahwasannya a composition with chalk. Ya. Ini kata utamanya adalah kompo-composition. Ya. Jadi, ini kelas basic saja sudah tahu. Apalagi teman-teman yang mungkin sudah apa, kelasnya sudah advance lah ya mungkin ya. Nah, tapi yang jelas ya. It, maka dia harusnya balik ke composition. Ada dulu enggak? Nanti jangan-jangan ya tadi. Oh ya, ada. Maka nomor 13. Ini adalah reference question. Jawabannya adalah kompo-composition. Next, 14. Deliberate. Di line 5. Close meaning-nya apa? Deliberate di line 5. Oh, ini dia. Nah. Then begin the deliberate process applying thin layers. Layers itu layar-layar. Kalau orang Jawa pasti tahu layar ya kan. Jadi layar itu kan bahasa Jawa yang di bahasa Inggris kan. Atau kebalik ya. Layar itu lapisan. Thin itu yang sangat-sangat tipis. Nah, berarti kalau kita punya hal yang tipis, maka bagaimana kita apply-nya? Pasti harus pelan. Pelan-pelan. Hati-hati. Tidak kasar. Nah, itu namanya deliberate process. Kita cek apa aja. Decisif, natural, careful, natural. Jelas berarti careful. Ini adalah vocabulary vocabulary in context question. Saya tulis vocabulary saja ya. Tidak terlalu panjang. Jawabannya jelas bravo. 15 next. Which of the following processes produce the translucent colors found on panel painting? Which of? Berarti ini adalah factual factual question nomor 15. Which of the following process produced the translucent colors? Jelas ini kita lingkari panel painting sama processes. Proses apa sih yang memproduksi color-color yang transparan gitu ya kan? Harus ketemu dong. Nah, ini dia. Nah, apa sih ini yang benar-benar bikin colors itu translucent ini ya kan? Ternyata kita naik ke atas produce ini dia produce keywordnya. Ya, itu adalah applied applied paints. kita cek applied paints. Applied paints. Applied paints. Applied paints. Nah, ini dia. Ini dia. Applying many layers of paints. Lagi-lagi. Sangat mudah. Sangat jelas sekali bahwasannya. ini adalah char charlie. characteristic of tempera. Harus ketemu tempera. Ini juga faktor question. Harus ketemu tempera, 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 tempera. Gak mungkin ke atas kan pasti ke bawah. Backgrounds of good. Ah, ini dia. Tempera. Apa sih dia tempera? Ternyata quick drying. Oh, ternyata si tempera itu quick drying. Karakteristiknya dia cepat kering. Kita cek ABCD yang cepat kering. Wah, ini dia. Eat wise quick, quickly. Maka jawabannya adalah alpha. Terlalu mudah. Ini soal-soal reading. Next-nya, demanded. Di line 18. The word demanded in line 18 is closest in meaning to. Demand. 18. Demand. 18. Demand. 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 Ini dia. It demanded assistance. Ya. Ternyata, making this painting was so time consuming. Ternyata sangat lama that it demanded assistance. maka sehingga membutuhkan seorang asis-asisten. Ya. Nah, ini dia required. Ya. Jadi, sehingga membutuhkan seorang asis-asisten. Ya. Maka ini vocabulary question. Jawabannya adalah Charlie. Ya. Membutuhkan. Next-nya. collective enterprise mentioned in line 18. Ya. Oh, ternyata ada except. Ya. Kalau sudah ada except, berarti ini jelas sebuah negatif. Negative question. Ya. kita harus ketemu collective enterprise. Kita sudah bisa menebak. Kolektif itu kan kalau teman-teman kuliah digumpulkan secara kolektif ya nanti kerjaannya. Nah, berarti kan kolektif itu kan bareng-bareng. Kita cek dulu. Oh, ini dia. Ternyata. kolektif enterprise in the works. Nah, ternyata banyak sekali dia. Siapa saja si pertama the painter or master. Ternyata si masternya pertama. Jadi si master ini credited with having created the painting may have designed the work. Ternyata dialah otaknya si master ini. but it is highly unlikely that the artist's hand applied very stroken. Oke, more likely ternyata setelah ada master juga ada assistant. Ngapain ya sih? Dia itu ternyata train to imitate the artist's style. Untuk pengecetan. Terus juga ada carpenters. Ngapain aja si tukang kayu ini kok dia ngikut-ngikut. ternyata dia probably provide the frame and perhaps supply the panel yet another supply the gold. Jadi ada tiga orang master asisten sama carpenters. Kita cek. Supply the gold berarti ini carpenter. Benar. Building the panel ini masternya. Applying the paint asisten. Yang gak ada adalah selling the painting. Makanya yang gak ada adalah delta. Sangat mudah sekali. 19 sekarang. Aduh imitasi ini. Jelas adalah copy. Asli atau imitasi ini. imitasi. Ini imitasi. Berarti kalau imitasi jelas dia adalah copy. Terlalu mudah. Next di nomor 20. The author mentioned all the following as problem with the survival of panel painting. Sudah ada except. Except jelas ini adalah negatif question. Survival of panel paintings. Survival of panel paintings. Problems. Ada tiga keyword langsung kita cari. Survival of panel paintings. Problemnya. Tadi sampai sini kan. Pasti di bawahnya tuh. Oh ini dia problems. panel painting survive. Sudah ketemu. Berarti apa asasi ternyata problemnya? Condition restoration and preservation. Condition restoration sama preservation. Condition restoration preservation. Condition restoration nah berarti bravo safe. Tidak ada pencurian. Next di 21. Them di line 28. Jelas ini adalah reference question. Kita cek. Reference question. Them 28. Them 28. 26. 27. 28. Them. Oke. Many of them. Ya. Many of them are housed. Housed in museum collection. collection. Many panel paintings have survived and today many of them are housed in museum collections. Ya. Hitungnya balik kemana? Panel paintings. Ada enggak panel paintings? Panel paintings. Ya. Cari. Jawabannya adalah cari. Ya. Terlalu mudah dua peset yang saya pikir teman-teman harus benar semua. Next. Di 22-32. Ini kita membahas tentang burung. Burung ini selalu ada dibahas di dalam peset Tufel. Inget-inget nanti ya. Maka teman-teman kalau sudah jelas kayak gini kan teman-teman bisa siap-siap. Minimal siap-siap apa-apa. Vocab-nya. Gitu loh. Oke. Next. Main topic. Kalau saya main topic biasanya saya akhirkan. Karena pokok diakhirkan main topic ini lumayan ngeselin sebenarnya. Jadi kita harus membaca makanya kadang kita akhirkan. Tapi enggak apa kita bahas dulu di awal. Crows are probably the most frequently met and easily identifiable members of the native fauna of the US. The great member of tales, legends, and myths about these birds indicate that people have been exceptionally interested in them for a long time. On the other hand, when it comes something particularly behavioral information. Ternyata ada behavioral information. Behavioral information itu informasi behavioral information. Seperti apa ya dia itu kebiasanya ngapain sih? Terus partikulari substanti partikulari behavioral information. Crows are renowned and many common species and for that matter not a few quite uncommon ones. Oke ya berarti ini karena behavioral information berarti kita akan menuju ke apa sih yang nanti nyerempet nyerempet gitu jawabannya dengan behavioral info information. Jelas ini bukan yang alfa? Jadi dia cuma the ways dimana dia beda. Myth and legend about Crows memang disebut sih gitu cuman itu terlalu spesifik ya kalau sudah pernah belajar di TOEFL expert di reading maka ternyata ini apa soal yang terlalu spesifik ini soal yang terlalu general dan ini soal yang terlalu spesifik characteristics method for investigation pro home maka jelas jawabannya adalah Charlie karakteristik itu adalah behavioral information yang make us difficult to study difficult to study kenapa? karena less well known than many comparable maka ini jawabannya adalah Charlie ini namanya overview question jawabannya adalah Charlie according to the first paragraph kalau sudah according to the first paragraph maka jelas ini adalah pola factual factual question what evidence is there that Crows have interested for have interested people for long time eviden nya apa buktinya apa yang bilang bahwasanya Crows ini sudah menjadi daya tarik people for a long time tadi sudah kita bahas ini dia indicate that people have been exceptionally interested for a long time gara-gara apa sih ternyata number of tales legends cerita rakyat pada zaman dahulu atau mitos mitos maka alpha number of stories maka jawabannya adalah alpha next 24 tentang comparably comparably itu maknanya yang bisa dibandingkan kalau bisa dibandingkan berarti bisa yang paling apa hp ini comparably mungkin hp xiaomi comparably dengan apa iphone berarti similar ini kan jelas bukan charlie sama data sama samtem dia pola linking word ini adalah forget maka jawabannya adalah bravo similar inline 6-7 berarti ini adalah lagi-lagi faktual faktual question gini aja inline 6-7 the author mentioned the endangered california candor as an example of jadi dari si california candor ini contoh dari apa sih ternyata california candor ini dia itu an obvious example dari apa ternyata uncommon one salah satu yang sangat tidak umum tidak umum itu jarang aneh apa lagi poinnya yang tidak umum tidak umum kita cek ABCD smaller tidak ada perbandingan easily identifiable malah susah easily identifiable featured in legend tidak ada pembahasan tentang legenda jawabannya adalah very rare dia sinonim dari uncommon nomor 26 the word them inline 11 them inline 11 them inline 11 refer to siapa them inline 11 11 ini dia ya and adopt avoiding them nanya pendekat dengan them ya researchers ada gak researchers ya dia menghindari researchers oh ya ada ya siapannya adalah del data ini ya reference question ya 27 except except ini berarti jelas dia adalah sebuah pola dari negative negative question ya negative question ada tulisan except ya they can successfully avoid observers ya ini tadi gitu ya kan tapi kita cek 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 apa aja sih cross are poor subject jadi subject yang sangat susah for fit research kenapa sih ya ini sebenarnya kita tadi udah agak membahas dikit avoiding them gitu ya kan jadi ya ini dia poor ya subject for fit research ya kenapa dia itu bisa menghindari apa researchers gitu ya kan nah jadi apa si kres ini pintar juga itu kan kok bisa dia menghindari researchers because the asylum is active and monochrom monochromatic it is distinguished berarti susah untuk membedakan ini yang kedua ya from another ya transmitter dia menyebabkan this oh ternyata dia juga susah untuk di catching ya kan ditangkap kenapa the weariest ya dia orang apa burung yang sangat aware burung yang sangat waspada ya kan and most untrappable of birth dan salah satu dari burung yang benar-benar susah ya atau tidak bisa di jebak oke benar avoid observers ya hard to distinguish benar juga tinggal dua agresif atau difficult to catch ya jelas difficult difficult to catch mungkin dia agresif itu maka tidak disebut di dalam soal ya maka jawabannya adalah Charlie next 28 in the second paragraph the author implied that using radio transmitter would allow implies ya saya bilang implies itu soal yang paling susah tidak di reading tidak di listening sama ini inference inference question jadi pakai radio transmitter ini dia ya or identif can be attested to them but this is of course require sketching of life ya who are among the various and the most untrappable of birds ya karena so numerous active and monochromatic sehingga dipasangilah namanya radio transmitter ya untuk apa sih radio transmitter ya kan kalau sick sama injure jelas bukan tidak disebutkan record the times bukan juga ya identify individual cross enggak mungkin ya tinggal follow flux and cross overlock this distances ya pas sekali jawabannya adalah alpha next ya according to the third paragraph which of the following is true about cross ya third paragraph paragraph 1 paragraph 2 paragraph 3 ya jadi primary generalist member of this species exploit the great range of habitat and resource and they can quickly adjust oh ternyata ya kan dia bisa exploit mengexploitasi great range of habitat and resource ya dia benar-benar bisa mengexploitasi ya sekitarnya habitatnya dan resource jadi dia bisa melihat oh disana ada makanan oh disana ada sungai oh disini ada ini and they can quickly adjust to changes ya jadi ketika memang ada perbedaan suhu perbedaan apapun di circumstance-nya ya maka dia bisa quickly adjust sangat cepat menyesuaikan menyesuaikan ya kita cek apa saja they say them live in any place jelas dong jelas bukan ya kan karena kalau dia for very long ya kan dia bisa apa dia tidak pernah hidup di satu tempat di waktu yang lama dia kan bukan orang yang adjust benar dia tadi orang yang apa orang lagi kan termasuk burung yang adjust ya yang pandai menyesuaikan ya jelas bukan ya yang tadi they have marked preference for certain kinds of foods ya bravo they live in a wide variety of environment jadi dia itu sanggup bertahan di berbagai variasi-variasi yang sangat luas dari sebuah environment jadi dalam artinya dia bisa bertahan dengan kondisi apapun nah berarti jawabannya memang bravo ya ini adalah factual question ya oke inclination ya ini memang lumayan susah gitu ya kan inclination itu ya di line 20 close meaningnya apa kita cek inclination di line 20 inclination di line 20 ini dia udah warnanya salah lagi ya ya being so educable individual both have marked different interest and inclination ternyata ya kan burung-burung itu have markedly different interest sudah mempunyai interest yang berbeda-beda interest interest itu kecenderungan yang berbeda-beda ya kan inclination itu juga hampir kecenderungan cuma agak kepilihan ya interest itu kecenderungan inclination itu agak kepilihan ya apa jadi kita cek yang pilihan oh dia preference ya ini adalah forget forget the request ya siapanya adalah char charlie 3-1 sekarang ya in line ya 20 to 22 ya the author mention a pet crow to illustrate ya which of the following ya 20 sama 22 oh ini dia terakhir ya kan for example ini dia one pet ya kan learn how to let a dog out of its canal ya ternyata apa gagak itu belajar bagaimana mengeluarkan si anjing ya dari kandangnya by pulling the pin on the dog when the dog escaped the bird went into the canal and ate its food ternyata ketika anjingnya sudah keluar dia masuk ke kandangnya dan makan makanannya si anjing ya berarti ini juga faktual question ya the clever ways that crow solve problem the difference between pet crow jelas bukan ya the ace with which crow can beat them jelas bukan dong ya atau the affection affection itu kasih sayang that crow show itu ada bukan dong karena dia itu ngeluarin si anjing buat dia makanannya berarti dia kan ya dia pintar ya maka the clever ways that crow solve problems nah ya tiga dua sekarang ya which are the following statement supported by the patient kira-kira ya kan teman-teman yang memang apa disupport oleh si patient apa ya crow save relativa long lives sepertinya tidak ada disebut kan ya dia kalau apa bisa bertahan hidup ya tapi kalau long life ya kita gak tahu efficient usually solitary intelligent berarti kalau dia bisa menyesuaikan dia bisa menghindari researchers ya itu jawabannya adalah delta dong atau sebenarnya apa si Chris ini sangat intelligent ya polanya seperti itu tiga satu the early days of the US ya postal charge were paid by the recipient and charge varied with the distant carriage oke ya berarti ini adalah postal charge ya terus in 1825 ya di US kongres permitted kongres ini berarti government ya permitted local postman to give letter to mail carriage for home delivery but this carry receive no government salary oke ya sudah banyak sekali ya nah tadi sudah ada postal ya berarti alpha sama delta jelas salah tinggal bravo sama ini ya ada postal sistem sama postal service ya tadi postal ya sama saja anggap saja gitu ya comparison of urban and rural postal nah ini belum ada ini yang bikin ini salah tetapi tadi sudah ada government nah maka overview nya ya maka jawabannya adalah berapa nah varied ya variasi ya kalau variasi bahasa kita ya bahasa mereka diganti jadi different ini adalah vocabulary question nah ya 35 disadvantage of the post age stamp ya kita cek post age stamp ya belum ada ah ini dia ya disadvantage nya apa which of course simplify the payment ya dia mengederhanakan payment ya pembayaran but cause grumbling ini berarti disadvantage nya by those who didn't like to prepay oh ternyata banyak orang yang gak suka karena dia harus membayar dulu duluan atau prepay maka kita cek ah ini dia it had to be purchased ya by the sender invest ya harus dibayar di awal jawabannya adalah jelas al al next nomor sembilan why does ya 36 maksud saya ya ini juga faktual question why does the author mention the city to Philadelphia in line sembilan ini udah gampang udah dikasih tau kan di line sembilan berarti kita langsung tembus saja ke line sembilan oh ini dia oh mana oh sepuluh ya ternyata for example with a population of a hundred and fifty thousand people ternyata yang jadi masalah adalah populasinya kita cek ABCD mana populasinya oh ini dia populasi ya berarti jawabannya jelas bravo 37 chamberstone yang kayak gini nih yang bikin saya salah ngeselin apa sih chamberstone itu ini yang kadang orang itu gak ngerti harus mikir aduh chamberstone 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 ini dia seperti problem rintangan halangan maka di pola ini jawabannya jelas alpha burdensome ini vocabulary kalau saya tidak pernah bahas mungkin saya juga gak akan bisa jawab di nomor 37 seperti ini makanya saya juga belum pernah punya hasil yang benar-benar-benar semua di reading pasti ada yang salah gara-gara vocabular kayak gini tapi gak apa-apa salah satu salah dua kan masih lumayan juga next daily line 15 berarti ini adalah reference question reference question they di line 15 they di line 15 ini dia they ini dia although their activities were only semi illegal they thrift dia bertahan and actually advertised oh berarti they wrong ternyata their activities masa activities tidak ada kan activities nah kita lanjut lagi ke depan lagi ah ini dia businesses ada gak businesses ya jawabannya adalah next 39 the private postal services ya claim that they could do which of the following better than government nah berarti kalau sudah ada better berarti perbandingan antara private ya dan government ya ini adalah faktual juga ya kita cek perbandingannya mana tadi sampai sini ya and actually protected between Boston and President have they speedier oh ternyata speedier ya speedier kayak Indihome ya cuman speedier disini dia lebih cepat then government mail berarti dia lebih cepat oh berarti faster ya jawabannya adalah car 40 ya in 1863 ya the US government began providing apa sih yang diberikan ya oleh government ya kepada mail carrier ya pembawa surat ya kita cek Congress provided oh ini dia provide ya ini mail carriers apa yang di provide oh ini dia ya government salary ya government salary government salary oh ya salary siapannya adalah alpha ya convince di line 22 convince di line 22 nah ini dia but ternyata awal-awalnya delivery service ini ya ternyata hanya first convince to city berarti hanya ada di kota-kota ya jadi dia hanya ada di kota-kota besar belum masuk jadi seperti sekarang ya kan convince berarti limited ya jadi hanya terbatas di kota-kota dia jawabannya adalah alpha ya 42 sekarang archaeology has long been an accepted tool kita cek what does the passage mainly mainly discussed ya oke kita cek yang jelas ini adalah tentang pre-historical judge ya tentang history ya tentang apa namanya ya ya history gitu ya kan jadi tool for studying ya terus teknik ya sudah ada teknik ya jelas tadi arkeologi semuanya masuk gitu ya di awal di awal kalimat ya ilmu arkeolog ya oh ya ini dia ya methods and purpose of historical archaeology ya ini adalah overdue first question ya sama persis ya kita gak pusing ya tinggal pilih berapa according to the first paragraph ya berarti ini adalah factual question what is relative new focus in archaeology new focus ya ini factual question ya kita cek new focus ya new focus nya ya 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 systematic effort to studies of more immediate past ya more immediate past yang dimana ini disebut dengan historical archaeology more immediate past nah ini dia ya jawabannya adalah alpha investigating there is past ya itu nextnya 44 according to peset when had historical archaeologists been trained as anthropologist kapan kapan sih sebenarnya ini juga lagi-lagi factual factual question ya train train ah ini dia ternyata most people in train where they studied by historical they were by training nah ya maka jelas berarti tahun 1950 sama 1960 60 ya frame nah ya kalau sudah tahu frame ya kan framingnya apa di framing ini sudah bahasa Indonesia ya frame ya forget ya jawabannya adalah jelas ya jelas delta dong post ya frame post ya in the third paragraph ya the author implies the technique history and the technique of social science art ya the technique of history and the technique of social science ya di 46 ya third paragraph 1 2 1 2 3 ya social science social science ya kan seharusnya social science dan pola-pola ini itu harusnya sama their report highly technical and sometimes poorly written when unread berarti harusnya equally useful kenanya adalah their contribution in line 18 kontribusinya siapa sih di line 18 ini their contribution balik ke ya ini dia harusnya a science scientist dia si social social science berarti ini reference jawabannya adalah social scientist the author mentioned the excavation of the size of hotel in Sacramento ya in Sacramento example of apa kita cek Sacramento ya Sacramento oh ini dia ternyata ya the size of version of the hotel referred that that care had been stashed in the building because of this bus sanitation loss or the counter ya kita cek atasnya ya evident that has been indicated that English goods were being smart in city and time when the dust pushed the counter trading the area nah berarti dari sini kita bisa sebut bahwasannya ada satu hal yang berbeda ya kan antara si Dutch sama English ya berarti ada sebuah konflik nah ya berarti ini adalah Charlie ya suppose ya suppose itu adalah vocabulary ya kan suppose mananya ya seemingly ya kan sanitation ya kan nah ini jelas bonusnya adalah hell nah seperti itu teman-teman ya sangat terima kasih kita ketemu lagi besok jam 10 pagi ya ada pertanyaan nanti bisa dicarikan ya terima kasih ya selamat sore assalamualaikum terima kasih selamat sore